Lihatlah, iki, iki wongi, jenengnya ya, yulke pelihasan ya, teko Partai Amatah Nasional. Carut-marut barang kiriman TKI dari luar negeri, sampai hari ini juga belum ada penyelesaiannya. Kenapa sih sebenarnya masalahnya? Ada masalah dengan jasa titipan? Bukan! Ada masalah dengan peraturan Kementerian Keuangan? Bukan! Lantas, apa ada masalah di biacukainya? Enggak! Oh, BB2MI kali yang bermasalah? Enggak juga! Malah BB2MI mah nggak ada hubungannya. Ternyata, ini nih biang keroknya. Simak video sampai tuntas! Pegawai biacukan dunia saya, kuyok ngolok ui mbak, ora? Ora, ya setelah aku ngelok berita-berita dan teko-teko karu koncok-koncoku, ya kan? Beberapa uang tak tekoi. Ternyata, yang menggawa aturan sulit dan mandeknya barang-barang kita-kita para TKI ku, Uduk pihak biacukai. Oke? Tak tuduh ya wangnya sih. Lihatlah, ini, ini wangnya, jenengnya, ya, Yulki Pli Hasan, ya, teko Partai Amatan Nasional. Yulki Pli Hasan, ini, Menteri Perdagangan. Ya, jadi wangnya ini, peraturan, yang kontra karu peraturannya anak buah yusri ku mengke. Otomatis dirombak, peraturan, yang misal ada. Mungkin dirombak, karena peraturannya orang selaras, orang sejajar, orang sekepet lah pokoknya. Orisol. Akhirnya, wangnya ini rapat-rapat. Masalahnya, aku sembahas, pirang-pirang sasi paling masih setahun, wangnya, ya, paham, ya. Nanti, ini, anggaran negara, rapat-rapat, yang dirugikan. Sampai, ya, kita-kita TKI, wang, iki. Wang, iki, sehingga peraturan, yang orang dadi-dadim, buh. Oh, ternyata dia penyebabnya. Yul Kifli Hasan, Menteri Perdagangan, di depan Komisi 6 DPR RI menyampaikan, untuk membuat permen atau peraturan menteri sebelumnya memerlukan waktu satu tahun. setahun. Ini dua bulan ini, memang. Gila, baru tahu saya. Ternyata seperti ini kerjanya kementerian. Bapak dibayar pakai uang rakyat, lho, Pak. Awas, hati-hati. Yul Kifli juga menyampaikan, bahwa untuk membuat revisi per mendak nomor 25 tahun 2022, masih akan diperlukan harmonisasi. Teman-teman, saya kasih tahu ya, harmonisasi itu adalah rapat, pembahasan, di luar kota, di hotel, sambil jalan-jalan, dapat uang perjalanan dinas atau SPJ, dan itupun hasilnya, revisi per mendak itu masih akan dibelakukan 3 bulan ke depan. Kenapa? Karena masa 3 bulan itu dipakai untuk sosialisasi. Sama, sosialisasi juga ada pertemuan, di luar kota, sambil jalan-jalan, ada SPJ-nya lagi, anggaran lagi, keburu-busuk itu barang TKI. Gila nggak? Ya gila lah, masa nggak? Anda jengkel? Anda kesal? Tuliskan di kolom komentar. Masa sudah biar, terima kasih, tanpa? Tuhan Skeks duplicate, tengah-tengah yang kamu lessarikan, terima kasih telah menangisasi. Terima kasih.